Jilacap terkini, calon Bupati Cilacap, G.H.C. Imam Tobroni, Taziah, korban tenggelam di Agi Pala, eklusif jurnal media. Calon Bupati Cilacap, Dr. G.H.C. Imam Tobroni, Taziah, ke rumah duka di Desa Karangturi, Jamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Seperti berita sebelumnya, tiga anak tenggelam di Pantai Wakir Indah, Desa Pelahan Wetang, Jamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Dr. G.H.C. Imam Tobroni hadir untuk melakukan taksiah dan memberikan doa dan duka mendalam kepada orang tua Reza, Desa Karangturi, Jamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Nampak duka mendalam, keluarga korban dan calon Bupati Cilacap hadir untuk memberikan doa dan dukungan kepada korban dan orang tua, support dengan dialog dan memberikan bantuan. Calon Bupati Cilacap didampingi oleh tim suksesnya melakukan taksiah hari Kamis 3 Oktober 2024, eklusif jurnal media. Seperti berita sebelumnya, tiga anak tenggelam di Pantai Wakir Indah dan dua ditemukan atas Mama, Wawan, dan Reza, eklusif jurnal media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin melaporkan dari Pantai Wakir Indah, Desa Pelahan Wetang, Jamatan Adipala, bahwa pada pagi hari ini, Kamis 3 Oktober 2024, Alhamdulillah, dua dari tiga jenazah korban tenggelam pada hari Selasa 1 Oktober 2024 di Pantai Wakir Indah telah diketemukan dan Alhamdulillah sudah diserahkan kepada pihak keluarga dengan dibawa ambulans yang stand-by di lokasi kejadian. Demikian dari Pantai Wakir Indah, Desa Pelahan Wetang, Jamatan Adipala, saya Burhan dari MDMC Cilacap, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Limutan Jurnal Media melaporkan like, share, dan komen.